Ketika Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karenanya, Rasulullah SAW memiliki mu'jizat yang sangat luar biasa melebihi mu'jizat Nabi dan Rasul sebelumnya. Para ulama mencatat, diantaranya Al-Bayhaqi dan Ibn Taymiyah menyampaikan bahwa mu'jizat Rasulullah SAW lebih dari seribu mu'jizat kenabian. Yang pertama, berupa mu'jizat bersifat fisik atau peristiwa. Dan yang kedua adalah pedoman utama kehidupan umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Yang berupa fisik itu ada sangat banyak. Ada sangat banyak yang disampaikan dan itu terjadi di zaman Nabi SAW. Di antara yang sangat terkenal, umpamanya adalah ketika suatu peristiwa, yaitu di peristiwa Perang Kondak, di mana Nabi SAW dengan para sahabat sudah tiga hari tidak makan. Para sahabat harus mencangkuli tanah yang keras, dengan waktu yang harus sangat cepat, kelelahan, rasa takut, dan kelaparan. Sudah tiga hari tidak makan. Seperti apa rasanya? Maka ketika Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, seorang sahabat merasa kasihan pada Nabi, yaitu sahabat mulia Jabir bin Abdillah bagi lo'adu. Jabir pulang ke istrinya berbisik apakah ada masakan, ada makanan. Kan kata istrinya memungkinkan, tapi masakan itu hanya untuk dia, istrinya, kemudian anaknya, dan untuk Jabir. Atau cukup itu. Dan kalaupun ditambah hanya cukup untuk Rasulullah SAW. Nah tidak banyak juga makanan. Maka Jabir berbisik pada Nabi SAW. Berbisik ya Rasulullah, di rumah saya ada makanan, engkau datang untuk sekedar mengganjal perut. Ternyata yang membuat Jabir bingung adalah Nabi mengumumkan pada semua yang hadir saat itu. Ayo Jabir menyediakan makanan. Betapa terkejutnya Jabir dan istrinya? Yang disediakan cuma satu orang, untuk satu orang. Ternyata dipanggil semua oleh Nabi SAW. Begitu Nabi datang, mereka disuruh menunggu. Kemudian inilah barokahnya. Yaitu yang disebut oleh para ulama sebagai barokah makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Maka makanan itu ditutup oleh Nabi SAW. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian dipanggil serombongan-serombongan untuk masuk, makan kenyang keluar. Serombongan berikutnya masuk makan kenyang keluar. Terus sampai semua makan. Rasul belum makan. Dan yang terakhir makan adalah Rasul. Kemudian Jabir dan keluarganya. Dan Jabir mengatakan bahwa ternyata makanan itu jumlahnya ketika semua sudah makan yang tersisa masih seperti aslinya. Jadi jumlahnya masih jumlah seperti yang sebelum dimakan oleh banyak orang. Ini adalah salah satu bentuk dari mujizat Nabi SAW. Dimana dengan doa Nabi makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Jabir mengatakan, dengan mengatakan hum alf, kata Jabir. Mereka jumlahnya seribu. Seribu untuk makanan, anggaplah 4 atau 5 orang. Kemudian cukup untuk seribu. Ini mujizat. Mujizat dari Nabi SAW. Salah satu mujizat Rasulullah SAW yang fenomenal adalah peristiwa terbelahnya bulan. Peristiwa dahsyat ini pun langsung diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Qamar yang berarti rembulan. Peristiwa ini terjadi di Mekah ketika para pembesar Quraish menuntut Rasulullah SAW untuk membelah bulan sebagai bukti kenabian. Kemudian Allah SWT memberikan wahyu pada Nabi SAW karena nabi menggerakkan jarinya ke langit. Kemudian bulan terbelah. Bulan terbelah terpisah. Yang satu ada di atas gunung, yang satu ada di bawahnya. Jelas terbelah menjadi dua. Begitu Nabi Muhammad berhasil menunjukkan hal yang mujizat itu, ternyata mereka tidak beriman. Mala mereka mengatakan Muhammad menyihir mata kita. Maka mereka bilang kita tunggu besok pagi apakah kafilah juga melihat kafilah dagang yang semalam di Padang Pasir juga melihat hal sama di langit sana. Besok pagi ternyata kafilah dagang masuk ke Mekah dan mereka menyatakan ya mereka melihat. Peristiwa besar ini seluruhnya terangkum dalam Al-Quran ribuan abad yang lalu. Dan hari ini, Nasa pun membukikan dengan teknologi ilmiahnya dan membenarkan bahwa ribuan tahun yang lalu, bulan diperkirakan pernah terbelah lalu menyatu kembari. Beberapa saat sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Allah SWT pun menyampaikan wahyu terakhir yang artinya, Pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Lalu apakah rahasia dibalik Al-Quran yang menjadi mu'jizat terbesar Rasulullah SAW? Para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, diberikan Allah mu'jizat karena untuk mengalahkan masyarakatnya, kehebatan masyarakatnya, maka diberikan kemu'jizatan yang semisal dengan yang ada di zamannya. Sebagai contoh pada zaman kenabian Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang berbau sihir merupakan hal yang menjadi favorit dan populer di kalangan kerajaan dan masyarakat Fir'aun. Segala hal yang berbau mistis, penyembahan dewa-dewi, dan persembahan sesajen dengan mudah ditengui di tiap seluk-beluk wilayah pemerintahan Fir'aun. Karnanya, Allah SWT memberikan mu'jizat kepada Nabi Muhammad SAW, mu'jizat semisal sihir seperti yang dilakukan para tukang sihir kerajaan, yaitu mengubah tongkat beliau menjadi ular dan mengalahkan seluruh sihir para ahli sihir terkemuka di zamannya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hidup di sebuah masyarakat yang sedang sangat gandrung dengan dunia kesehatan. Dunia kedokteran, dunia kesehatan itu mereka pelajari sangat luar biasa. Makanya perhatikan mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang dirinya, Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Saya membuat sesuatu yang bentuknya seperti burung, kemudian saya tiup, kemudian dia terbang betul jadi burung. Satu, kemudian Menyembuhkan berbagai macam penyakit, penyakit kulit, kemudian menyembuhkan orang yang buta, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah SWT. Lalu bagaimanakah dengan Al-Quranul Karim? Masyarakat Arab di zaman Rasulullah SAW dilahirkan, merupakan masyarakat yang sangat cinta dengan sastra bahasa. Siapapun dari kalangan apapun, sangat gemar membaca, menulis, dan bersajak di hadapan masyarakat untuk menunjukkan kebolehan mereka. Karenanya, ketika Al-Quran diturunkan dan dibacakan di hadapan seluruh pemuka Quraish, seluruh ahli sastra pun tahu bahwa apa yang mereka dengar bukanlah perkataan manusia. Allah berfirman yang artinya, Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 Inilah rahasia kebesaran mu'jizat Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya hingga berabad-abad lamanya. Inilah rahasia kebesaran mu'jizat Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya hingga berabad-abad lamanya. Kemudizatan adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada para rasulnya dan nabinya untuk membuktikan, bahwa benar mereka adalah nabi dan rasul, peristiwa yang di luar logika manusia. Dari semua mu'jizat para nabi dan rasul, yang tersisa adalah mu'jizat terbesar, sampai hari ini hingga akhir zaman, nanti Allah bergandak menutup zaman ini, yaitu Al-Quran Karim. Maka mendekatlah pada Al-Quran, kita seakan, kalau kita sudah mendekatinya, kita akan setelah mendekati mu'jizat terbesar yang dimiliki oleh manusia terbaik. Wallah ta'ala, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!